Yo! Lanjut kembali lagi di channel keselamatan kalian semua tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil ngobrolin sulep seperti biasa Rinku Faiso ya udah balik lagi ke harapan kalian semua dengan obat ganteng terbaru dan kenapa kita ga syuting di jalanan satu, karena nanti kita bakal ke Semarang dan gua ga bisa yang namanya kalo di tes positif, usih paham nanti ya kan akhirnya hari ini kita terpaksa syuting dirumah aja tapi hanya karena kita syuting dirumah berarti kita settingan, ga ada settingan sama sekalian lu ga tau apa yang bakal gua lakuin? jadi kita bakal main kartu dan triknya itu bakal sederhana sekali perhatikan baik-baik, sebelum kita mulai nih gua bakal ambil kartunya and then gua bakal syufle syufle itu bukan yang masak asal ngomong tapi ga ada hasil ga apa apa intinya gini, biar cepet, biar cepet ini durasi nih soalnya nih, ya kan ada dua pak kartu nih dua pak kartu, ya kan? pilih satu yang mana aja selalu perhatikan bener gua bakal shuffle sedikit lagi gua minta lu ambil satu kartu ya sampe lupa kartunya gus lu juga jangan sampe lupa kartunya gus jangan lupa kartunya ambil satu kartu yang mana aja ingetin kartunya, kasih liat ke penonton yang ada dirumah udah? jangan lupa loh udah belum? taruh sini kalau udah gua bakal taruh di tengah-tengah berarti kartu lu sorry, gua kasih liat dulu ada ga disini? ada, ada jadi ini intinya di antara sekian banyak kartu ada kartu disini ada dan liat mata gua ga bakal tau kartu lu apa so here's the thing gua minta lu pegang kartunya gua minta lu pegang kartunya gua ga bakal liat, gua minta lu bagi satu-satu face down kapanpun lu mau lu stop dimana aja face down kapanpun gua mau stop dimana aja stop yakin? yakin kurang ajar ya kan yakin mau disitu? oke, lu stop tepat di kartu oke, sembilan 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 sekop sembilan ga? sekopnya ga penting sembilan sembilan tapi lu bisa stop dimana aja bener kan? lu bisa stop disini dapetnya enam lu kalo mau stop disini lu dapetnya queen bener ga? beda beda-beda kan semuanya intinya lu stop di sembilan betul? kita coba nih apakah insting seorang jenny? bisa tepat intuisi seorang wanita hegemoni seorang istri pesulat sembilan ya jangan lupa sembilan nih kita akan bagi sembilan kartu nih satu gua buka deh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ini yang kesembilan untuk pertama kalinya nih ini banyak kartu beda-beda semua ya untuk pertama kalinya gua ga lupa empat diamond empat diamond there you go the fourth diamond dan gua bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin trik perhegemonian ini sesaat lagi dan kemana-mana kemana-mana disini aja apa sih nah buat kalian semua yang penasaran kenapa gua ke Semarang gua ke Semarang buat ngejuriin lomba sulap nah kalo kalian pengen nonton lomba sulap gratis jangan lupa langsung klik link di bawah di description nah jadi untuk ngelakuin trik ini nih lu ga butuh apa-apa lu hanya butuh kartu biasa dan kalo kalian semua punya kartu biasa di rumah nah kalian pasti tau kalo di dalam setiap kartu biasa kita bakal disediakan dengan 4 lembar angka 8 dan 4 lembar angka 9 sisanya ini bisa di shuffle ga ada masalah yang lu harus setting adalah 8 dan 9 nya dan cara settingnya itu juga cara yang khusus banget lu bakal ambil 8 dan 9 dan lu bakal selang-selingin kartu ini sampe habis inget ya kembang ga penting warna ga penting yang paling penting adalah 8 dan 9 selang-seling nah begitu lu udah selesai ini ini hasil yang lu bakal dapet 8, 9, 8, 9, 8, 9 seterusnya sampe habis habis itu ada satu hal lagi yang lu harus lakuin lu bakal ngambil kartu random kartu asal dan lu bakal selipin diantara 8 dan 9 bang seperti ini dan lu bakal ngambil satu kartu random lagi lu bakal selipin lagi diantara 9 dan 8 dan lu bakal ngelakuin ini sampai lu udah ga bisa nyelipin lagi jadi dalam arti lu bakal ngelakuin ini seterusnya sampai 8 dan 9 nya itu habis seperti ini total kartu yang lu setting ada 15 lembar lu bakal balik hadap bawah kartunya lu hadapin bawah kartu yang di setting tumpukan yang di setting lu taro di paling atas nah karena settingan kartunya seperti ini nih sangat make sense untuk lu tunjukin kartu ke orang kartu ke penonton lu tunjukin kartunya beda-beda dan bahkan nih sebenernya secara teori lu bisa spread seperti ini penonton juga ga bakal curiga-curiga banget tapi lagi-lagi ya kalau lu orangnya mau hati-hati lebih baik portion ini bagian ini nih lu ga perlu kasih liat ke penonton ya seandainya kata penonton liat juga gua rasa mereka ga bisa ngenalin patternnya karena patternnya lumayan random 8, acak 9, acak 8 lumayan random patternnya nah disini yang lu bakal lakuin adalah dan lagi-lagi ini gaya performance gua aja gua bakal ambil kartunya ya setengah yang atas and then gua bakal shuffle kartunya dengan gaya overhand shuffle gua bakal acak-acak kartunya seperti ini dan kenapa gua berani ngelakuin ini karena shuffle seperti itu sama sekali tidak merubah urutan settingan kita yang 15 sembar paling atas ini dan kalo udah nih gua bakal mulai performance gua dan cara performance juga gampang banget nih gua bakal pake hindu shuffle buat ngebuka permainan gua jadi hindu shuffle kalo kalian ga tau adalah jenis shuffle yang seperti ini ya gua bakal shuffle kartunya and then gua bakal tahan dengan kelingking gua just like that ya and then abis itu gua bakal potong jadi dua secara casual jadi gua bakal nyantai banget kayak ga ada beban gua potongnya jadi dua gua ulang sekali lagi nih biar kalian semua ngerti nih jadi kalo gua lagi perform sama orang gua pengen menegaskan ke penonton gua kalo sebelum kita mulai nih ini kartu udah di shuffle and then gua shuffle dengan santai lu bisa main kartu ga? bisa kayaknya ini script gua nih begitu gua shuffle kartunya nih dengan santai gua bakal potong jadi dua tapi gua ingetin nih ketika gua potong kartunya jadi dua nih gua tau nih kartu bagiannya ini adalah kartu yang ada settingannya kartu ini ini sama sekali ga ada settingannya ya nah jadi yang bakal gua lakuin adalah gua bakal ambil kartu yang tidak di setting sama sekali dan gua akan minta penonton gua untuk ambil satu kartu boleh face up boleh face down tapi gua lebih prefer face down kartunya ya kenapa? karena kalo face up gua langsung bisa ngeliat kartunya ya kan jadi gua bakal ambil satu kartu face down untuk merepresentasikan penonton jadi anggapan penonton pilih kartu ini ini adalah kartu empat sekop jangan sampai lupa kartunya ini adalah kartu pilihan penonton ketika penonton pilih kartu ini dan ketika penonton lagi ingetin kartu ini dan dia lagi tunjukin ke temen-temen dia kalo ini ada kartu pilihan dia yang akan lu lakukan adalah lu akan dengan santai di depan mata mereka lu akan beberin delapan lembar kartu ya jadi caranya adalah gua beberin empat and then abis itu empat lagi seperti ini and then lu bakal minta penonton untuk masukin si empat sekop ini ke sini ya ini lapan kartu empat sekop berarti masuk ke urutan ke sembilan itu settingan yang kalian harus lakukan inget ya gua ulang sekali lagi di depan mata kalian karena gua tau ini lumayan ribet kartu pilihan penonton harus ada di urutan ke sembilan disini selain itu trik ini gak akan bisa berjalan sekarang gua bakal taruh dulu kartunya disini dan disini ini kartunya disetting ini adalah kartu yang ada isi kartu penontonnya kita duduk dulu kita pikir nih sesaat lagi gua akan minta penonton gua untuk bilang stop dimana aja di kartu yang ini dimanapun mereka stop ya karena posisi kartunya itu adalah delapan acak sembilan acak delapan acak dan seterusnya dimanapun mereka stop mereka akan selalu stop antara di angka delapan atau di angka sembilan ya sampai sini kalian paham ya jadi misalnya nanti mereka stop dan dapatnya angka delapan yang akan terjadi adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan lu akan bilang seperti ini gua akan buang 8 lembar kartu gua bakal buka 8 lembar kartu oke dan gua bakal taruh kartunya seperti ini tadi untuk pertama kali kartu lu apa dibilang 4 skop and then lu dengan dramatis buka kartu ke sembilan kalau dia nanti gak sengaja stop di kartu ke sembilan sama aja yang lu lakuin lu hitung 9 kartu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan dan lu dengan dramatis ngebuka kartu penonton 4 skop there you go ya kan? nah itu yang bakal terjadi nanti disini nah sekarang kita bahas kesininya nih gua bakal minta penonton gua untuk bilang stop dimana aja ketika gua bagi kartu kepala gua nih bakal ngitung ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap karena apa? ganjil itu 8 genap itu bukan 8 atau 9 ganjil itu 9 genap itu bukan ngerti maksud gua? jadi intinya adalah selalu fokus di kartu ganjil dan baginya itu face down hadap bawah jadi karena gua ga ada penonton disini gua bakal main sama istri gua lu bilang stop dimana aja inget ya di kepala gua gua lagi ngomong ganjil, genap, ganjil, genap stop ok, interesting, interesting liat ga tuh begitu dia stop dan begitu tangan gua lagi disini ok, interesting ini kartu genap nih ya kan? sebenernya lu bisa kayak gini juga nih kalo lu mau nih lu mau ini disini atau ini disini terserah lu mau kartunya dimana? di meja atau di tangan gua? meja oh di meja begitu dia bilang mau di meja nih ini genap nih sekarang nih ya kan dong? satu, ganjil, genap, ganjil, genap selalu buka kartu yang ganjil ini berarti lu harus buka kartu berikutnya lapang kalo misalnya tadi dia bilang ini taruh di tangan lagi ok, gua taruh di tangan lu buka kartu yang ini lu dapet yang 9 jadi intinya antara 8 atau 9 ga masalah karena posisinya memang ada di utang ke 9 tadi kita udah bahas tentang yang ini dan yang akan lu lakukan adalah begitu lu buka kartunya nih lu bakal nunjukin tadi lu bisa stop disini lu ya kartu kedua dia dapetnya 2 diamond atau lu kalo mau nih lu bisa stop disini jack ketupat alright ya kan? jadi ini mengesankan memberikan image seakan-akan angkanya itu bisa random sekali dan bahkan nih kalo lu berasa penonton lu itu ga begitu pintar dengan angka lu bisa tunjukin beberapa kartu lagi lu kalo berhenti dapetnya jack disini kalo lu berhenti disini dapetnya 8 kalo lu berhenti disini dapetnya as liat gitu ya kan? jadi mereka liat paling ga 3 kartu random lu ga bisa buka 1 lagi karena 1 lagi itu 9 jangan ya penonton melihat 3 kartu random bam tapi lu tekanin lagi tapi lu maunya 9 oke? and then dengan dramatis lu hitung 1,2,3,4,5,6,7,8 dan dengan sensual lu buka bam itu kartu pilihan penonton there you go oke gua minta kalian semua tarik nafas dulu dari hidung buang dari mulut kalian barusan menerima informasi yang luar biasa kompleks ya jadi gua sangat wajar kalo kalian bingung kalo kalian masih bingung dengan triknya jangan ragu untuk ke bagian awal dari video ini tonton ulang lagi sampe kalian paham kenapa? karena kalo kalian belum paham dengan triknya kalian percuma nonton part yang satu ini sekarang buat kalian yang udah bisa pertanyaan kalian pasti seperti ini bang kalo misalnya penonton ga bilang stop sampe kartu terakhir gimana bang? bener ga? ya kan? pasti itu bakal jadi pertanyaan kalian jawaban singkatnya adalah kalo sampe itu terjadi ga ada obatnya maka dari itu jangan sampai terjadi gua bakal kasih kalian 2 tips tips pertama adalah bagi perlahan-lahan dengan lu bagi perlahan-lahan lu yang ngatur temponya bilang stop dimana aja? see? liat ga tuh penonton ngeliat lu ngebagi perlahan seperti itu penonton ga mau nunggu sampe terakhir gila ini bisa hampir jam berapa nih penonton bakal mikir seperti itu plus ini memberikan lu kesempatan untuk menghitung dengan jauh lebih akurat di dalam kepala lu ganjil kenap ga mungkin lu miss lah ya kalo lu ngitung perlahan-lahan tips kedua adalah dengan lu nambahin 6 kartu di atas settingan lu lagi-lagi ya gua ingetin ya kartu ini 15 lembar ini nih adalah kartu yang gua setting ini 15 lembar ini nih lu tinggal tambahin 6 lembar kartu nih 3 kartu 3 kartu lu ambil and then lu taro di atasnya ya? dan lu ngelakuinnya sama purchase tapi bedanya disini nih gua taro kartu perlahan-lahan di meja lu keliatan ga ini kartu di meja? keliatan ya? gua bakal taro satu persatu seperti ini ya dan lagi-lagi ya gua ingetin lu ya kapanpun lu mau ya kapanpun lu ya lu bisa bilang stop dimana aja liat ga tuh bagaimana instruksi untuk bilang stop dimana aja keluar setelah kartu ke 6 ini nih ada di meja and then disini gua mulai ngitung 7 8 9 10 bilang stop dimana aja disini yakin pam liat ga tuh dia dapet di kartu antara 8 atau 9 dan lagi-lagi lu tinggal terusin dengan the rest of your performance dengan sisa triknya jadi itu aja tips dari gua semoga bermanfaat kalo misalnya kalian ga ngerti triknya lagi-lagi gua ingetin untuk nonton video ini dari awal kalo misalnya kalian udah ngerti gua ingetin kalian untuk nonton video gua yang lain gua bakal taro kartu katanya di sebelah sini silahkan ditonton gua janji lu ga bakal buang-buang waktu inget satu hal nama gua Rinku Faes Roy be kind to one another bye-bye